Halo assalamualaikum, kali ini kita gak akan review mainan dulu nih ya hari ini kita mau unboxing dan review sepeda roda 3 untuk balita jenis sepedanya yaitu sepeda balita 2 in 1 sepeda ini bisa diubah dari sepeda roda 3 jadi balance bike atau sepeda push bike untuk harganya kita beli sekitar 180 ribuan belum termasuk ongkir sepeda dengan model seperti ini dapat membantu anak-anak belajar keseimbangan koordinasi dan motorik halus untuk sedel ada busanya tapi tidak begitu tebal kemudian untuk frame sepeda terbuat dari besi untuk roda sih seperti dari plastik ya tapi agak empuk mirip karet gitu kalau di keterangan penjual bahannya eva foam gak tau juga sih itu bahan apa terus ketika dipindah ke mode push bike seperti ini roda belakang susah bergutar selamat menikmati selamat menikmati nah menurut kita tahapan yang lumayan ribet sih masang sedel ke frame sepeda karena klaim atau penjepit sedelnya kalau diputar sangat keras sampai terasa mentok pun mungkin sepertinya sedel masih belum kencang mungkin karena masih baru ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini kalau pedal tidak dipakai bisa dilepas dan ditaruh di atas cara memakai sepeda pushback cukup mudah anak tinggal naik di atas sedel kemudian mendorong dengan kaki kalau mau dilubah menjadi roda tiga roda belakang tinggal dibuka jangan lupa besi pengait dipasang dengan benar dan agar tidak mudah lepas selamat menikmati jadi agak susah sepedanya buat jalan oh iya sepertinya sepeda ini kurang cocok dimainkan di jalan passing block yang tidak rata selamat menikmati terima kasih selamat menikmati